oke balik lagi dengan saya Aldi dan kali ini aku memprediksikan MotoGP di Phillip Island ya karena sebelumnya aku tidak bisa memprediksi karena ada halangan halangan ya begitulah kesibukan ano beberapa kesibukan yang jadi menjawabkan aku nggak bisa seperti yang aku jelaskan di video-video ini playtest mungkin ada yang nonton semoga saja ada jadi jadi aku loncat karena MotoGP lewat sekarang ke Phillip Island oke Phillip Island karena pada hari minggu nanti Phillip Island akan pokoknya bulan ini itu itu ada tiga res ya tiga res resnya itu Motegi sudah ya Motegi sudah Phillip Island dan Jepang dan jaraknya itu cuman satu minggu bayangkan tukang balik apa enggak tuh capeknya itu bolak-balik kayak pesawat temanku aja yang tinggal di bontang dari balik bapan dari bontang ke balik bapan yang 6 jam jadi udah capek bilangnya apalagi memang harus fisik harus memang selalu kuat ya oke Phillip Island dan untuk Rider aku pakai custom Rider Tablet karena aku sedikit agak mendukung anunya Ducati juga aku pilih Ducati tapi sebelumnya sebelumnya sebelum memilih kita aku cek dulu bentar boot dengan oke udah 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 jadi kita langsung saja sesuai warna merah kita langsung saja Rider tadi kita udah ya custom Rider Rider Ducati Desmo cuman melaknai aduh pakaian aja ya kali ya yang anu aja pakaian aja mempabrikan saja langsung only res simulation oke langsung saja Cus oh ya tapi pengenangnya siapa ya tadi aku lupa pengenang musim lalu tapi singgah tuh si Marcos ya kalau nggak salah eh ya Marcos atau siapa aku lupa dan info Phillip Island lumayan sih itu kalau menurut kalau ya powernya gini kan kebanyakan kan lalu lurusan bahwa tikungannya tuh bukan tikungan yang lama tapi agak-agak cepat tikungannya cuman ada sih beloknya tikungan berapa gitu aku lupa itu tajem hello you're joining us life eh cuaca agak anu batik kita coba ambil medium aja belakang kok kenapa go to track? oh biarlah ketabak nih oh enggak gue ketabak kan warna anunya fontnya ok pek dawal ke bahasa pedala Pedroza kedua Marcos kali Vinales ya untuk kandidat musim ini eh... kalau menurutnya S 많 se shy Dovisal Marcos saja sisa resnya ini Abdul Vinales itu butuh kaja Youban buat juara ya minimal dari dua rider2 Weder attempt grab 3 kali atau tiga kali ini ikut lah Leslie Moon versus time Cuy cinch ok Pedroza ini terakhir basah oke pake desmo aku senang suaranya sih ini baru aku pake pake reset ya, jadi fps ku ga begitu tinggi cuma aku nyaman aja jangan dano ya oke eh eh banku oke 17 dia pan Lorenzo eh takut keras aku siapa yang pertama belum ada eh weh weh diam oke depan siapa itu masih di depan depan dofi on dofi on dofi si oso biasa ke adek mengganggu tiap rekod pasti diganggu eh kan aja sih depan kartu lo depan oke sepok aduh aduh oke siapa pertama siapa pertama gak kelihatin main depan oke gaspul hmmm gak dapat anjay anjay yang harus dapat oke kacero overtake ban masih jadi aduh 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 cuman apa ya kalau tikungan agak susah ini sering apa ya sering ban belakang sering slide jadi harus perfect kalau menurut kalian harus perfect dalam ambil tikungannya hmm jatuh oke restart restart sekali restart aku gak pakai rewind oke langsung saja oke 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 alde dan umur of protect satu persatu rider belakang dan dia pelan-pelan maju menggunakan base mode sebagai rider wildcard dan hampir saja jatuh hampir saja jatuh boom tapi masih bisa dikendalikan oke oke masih di posisi 11 dan hampir saja motornya goyang oh bahaya sekali oh ada yang terjatuh kacero terjatuh karena ada sedikit senggolan dan david sisa ada di peringkat ke-7 karena dia lagi perebutan kenapa dia harus ke belakang ke-8 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 terus ke-8 terlalu ke-8 terus terus ke-8 kita lihat apakah ducati melakukan power disini power 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 aw tidak sementara aman Oke, ada perebutan posisi bone depan, finalis dengan Mark Marquez Dan larut bung, ya ampun, harus mengalahkan posisinya ya Setidaknya untuk posisi tidak paling belakang, Raider Welkarp Oh, oh, oke Polantuan, dia mau level of attack lagi, satu persatu Oke, berurusan panjang, petroce posisi dua, dengan pindah-pindah-pindah-pindah-pindah-pindah-pindah-pindah-pindah-pindah-pindah-pindah Dan bisa menelit dari belakang, dari info-info saja Bisa pakai yang pertama Jangan jatuh Oke, aman Tiga Raider berhasil di tikung oleh Aldi Hidayah, dan mengejar kembali di posisi Hidayah Dan berhasil di over attack, tapi melebar Oke, kembali mengejar Oh, cuma melakukan Oke, Aldi lebar semua, Volga dia over attack Lows juga dia over attack Dan, Ram full Dan Hunter terjatuh, bul, lagi dan lagi Terjatuh Sangat disayangkan oleh Aldi Kesempatan Dia harus puas di posisi Finish di posisi terakhir, sebagai Raider welcome Tapi tak apa, dia berhasil mencoba Marques kedua, dan saya pakai pertama Petrucci Dan Kita lihat hasil restnya Boom Oke Petrucci berhasil menempat di posisi pertama Dan kedua Ditempat oleh Mark Marques Dan ketiga adalah Maverick Finales Mungkin sedikit prediksi ku ya Menjelang Circuit Phillip Island Australia Nanti Mungkin Kalau menurut ku ya Mungkin Gak Dukati ini Bisa mendominasi lagi sih Mungkin loh ya Karena lurusannya lumayan panjang Tapi Mark Marques juga Nggak bisa dianggap remeh Karena Bisa saja dia ngotot Di Reses terakhir ini Mendekati Terakhir Dan Ya Semoga saja Ada pertarungan seru lagi Di Phillip Island Seperti di Motegi sebelumnya Jadi oke Sekali lagi Terima kasih yang udah nonton video ini Ya Minim ini prediksi ku Mana prediksi mu Jadi Sampai jumpa Di video-video berikutnya Ya War excuse capim That's The Resell Baş Set 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 Set